GALI FRETAS GALI FRETAS Iya, rekrutan baru PSA Semarang ini sempat jadi sosok yang cukup menjangkalkan bagi banyak pendukung timnas Indonesia. Namun sekarang, ia mendapatkan sanjugaan dari netizen, khususnya Laskar Maha Isai Jenar usai pertandingan lawan Persebaya Surabaya, Minggu 16 Juli 2023 lalu. Paulo Domingos Gali da Costa Freitas atau biasa disebut Gali Freitas, lahir 31 Desember 2004, adalah pemain sepak bola yang berasal dari Timor Leste. Bermain untuk Klub Indonesia, PSA Semarang, dan Tim Nasional Sepak Bola Timor Leste. Memperkuat Tim Nasional Sepak Bola Timor Leste Senior sejak 2018, Gali Freitas sudah mengoleksi 9 caps dan 1 gol. Kedati baru berusia 18 tahun, Gali terbilang berpengalaman, yang sudah memperkuat sejumlah klub di tanah kelahirannya, seperti Lalenok United, Asalam, dan Kraketo Dili hingga akhirnya berlabuh di PSA Semarang pada awal musim ini. Selain itu, Gali Freitas juga memperkuat Timor Leste di semua kategori kelompok umur. Pemain yang menggunakan nomor 17 di PSA Semarang itu memperkuat Timor Leste U16, U19, U23, dan sekarang bersama Tim Nas Senior. Kehadiran Gali Freitas di PSA Semarang juga sempat memancing reaksi netizen di media sosial. Jauh sebelum resmi jadi pemain PSA Semarang, Paolo Gali Freitas memang menjadi salah satu pesepak bola yang namanya cukup dikenal luas di kawasan Asia Tenggara sejak usia muda. Gali Freitas selalu menjadi pusat perhatian pendukung Tim Nas Indonesia tiap kali bentrok dengan Timor Leste. Iya, selebrasi Paolo Gali Freitas yang provokatif saat mencetak gol ke gawang Tim Nas Indonesia U16. Dan itu membuat netizen PSA Semakin Kesal. Paolo Gali Freitas juga ramai diperbincangkan saat membela Timor Leste U16 di Piala AFF U16 2019. Hal ini berkaitan dengan usia pemain berkaki kidal tersebut. Perawakaya terlihat tidak sesuai dengan usianya. Melansir Soekruwe, Gali Freitas sempat membela Tim Nas Senior Timor Leste pada ajang playoff Piala AFF 2018. Setahun berselang, tiba-tiba saja Gali Freitas tampil di Piala AFF U15 2019. Satu angkatan dengan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Kala itu ya diklaim masih berusia 15 tahun. Kemudian, memasuki kualifikasi Piala Asia U19 2020, Timor Leste yang mengandalkan Gali Freitas lagi, berada satu grup dengan Tim Nas Indonesia U19, Hong Kong, dan Korea Utara. Berdasarkan data transfer mag dan situs resmi AFF, Paolo Gali Freitas lahir pada 31 Desember 1996. Namun di laman World Football, ia lahir pada 31 Desember 2004. Timor Leste pun mengklaim Gali Freitas masih berusia 15 tahun waktu itu. Federasi Sepak Bola perbarang menginvestigasi kecurigaan pencurian umur Gali Freitas. Namun protes tersebut kemudian dihentikan, demofonis sang pemain bebas dari segala tuduhan, selesai melakukan pemeriksaan dokumen dan rekam cicak medis. Gali Freitas pun dianggap telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Belakangan, dalam wawancaranya bertajuk menguak misteri Gali Freitas, pasepak bola berkaki Kidal itu buka suara terkait perdebatan usianya. Gata Gali Freitas secara singkat, sembari tertawa sekaligus menutup wawancara tersebut. Di luar sisi kontroversi itu, performa Gali Freitas bisa dikatakan cukup bagus. Gali Freitas disebut-sebut pernah mendapatkan kesempatan untuk trail di klub kasta keempat Liga Spanyol bernama Atecuara CS. Trail itu yang membuatnya absen pada SEA Games 2021. Hanya saja, trail itu tak dijalani Gali Freitas dengan sukses. Ia pun kemudian kembali menjalani karir di Liga Timor Leste bersama Carqueto Dili. Di negara-negara, Gali Freitas merupakan salah satu penyerang ganas. Pada musim lalu, Gali Freitas membawa Carqueto Dili menjadi juara Liga Timor Leste musim 2022-2023. Performa itulah yang membuatnya konsisten mendapatkan panggilan dari timnas Timor Leste dan sukses mengemas tujuh gol, sehingga otomatis menjadi top skor Piala AFF Uliwambelas 2019. Selain itu, Gali Freitas juga sempat tampil dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Penampilan Gali Freitas di musim pertamanya berkarir di PSS Semarang dan Indonesia terlihat menjanjikan di tiga pekan pertamanya. Bahkan di debutnya, Gali Freitas mencetak gol saat PSS Semarang menang lawan Bayangkara AFC dengan skor 3-1. Di pertandingan ketiga ya, Gali Freitas kembali ujung gigi dengan memberikan asis kepada Carlos Fortes, hingga PSS Semarang menang 2-0 atas Persebaya Surabaya pada Minggu 16 Juli 2023. Gali Freitas kemudian ramai dibicarakan oleh akun-akun informasi sepak bola Indonesia. Beragam komentar dituliskan netizen, kebanyakan para warganet memuji penampilan Gali Freitas di musim pertamanya di kancar sepak bola Indonesia bersama PSS Semarang. Menurut netizen, kengototan Gali Freitas cocok untuk bermain di Indonesia. Bahkan ada yang menyebut bahwa Gali Freitas adalah pembelian pemain asing terbaik PSS Semarang musim ini. Semoga kehadiran Gali Freitas mampu mengantarkan PSS Semarang menjadi juara Bayer Ilegal 1 2023-2024. PSS Semarang, yuh kisoyoh! PSS Semarang, yuh kisoyoh!